Ya, tak ada polisi, emak-emak pun jadi. Mungkin hal itu yang jadi perwujudan the power of emak-emak di sejumlah kasus pelanggaran hukum dan norma sosial di beberapa daerah. Mulai dari sejumlah emak-emak yang nekat menggerbek sendiri lokasi sarang narkoba di kota Jambi, hingga membakar kafe yang jadi tempat mesum para lelaki hidung belang di Rokan Hulu, Riau. Melakukan pelanggaran hukum dan norma sosial bisa saja lolos dari jerat pidana karena belum ketahuan aparat. Tapi kalau sudah ketahuan emak-emak, urusannya bisa lebih berabe. Nih, lihat kasus narkoba di kota Jambi. Gara-gara kesal salah satu rumah di lingkungan mereka, Tepatnya di RT05, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam, Barajo, Kota Jambi, jadi sarang pengguna narkoba. Para emak-emak pun memilih menggeruduk sendiri lokasi tersebut. Tahu sendiri kan, ibu-ibu itu paling jago nyari barang keselip di dalam rumah. Alhasil, berkat the power of emak-emak, mereka mendapatkan jumlah peralatan untuk menggunakan narkoba. Seperti puluhan alat untuk mengisap sabu dan beberapa barang bukti lainnya. Usut punya usut, menurut polisi, emak-emak ini nekat menggerebek base camp narkoba tersebut karena salah satu suami emak-emak ini ternyata bandar narkoba di lokasi ini yang ditangkap anggota satres narkoba Poresta Jambi. Tuh kan, makanya jadi suami kudu cari penghasilan halal. Kalau nggak mau keluarga kena getah, bahkan membuat sang istri mengamuk kayak gini. Nah, kalau yang ini kejadian di sebuah kafe di Kabupaten Rokan Huluria. Gara-gara video tarian erotis seorang lelaki dan pemandu lagu sekaligus pekerja seks komersil di kafe ini viral di media sosial membuat panas mata emak-emak di lingkungan kafe tersebut. Nggak berselang lama, video itu viral. Besoknya, kafe ini dibakar emak-emak yang kesal sama mbak-mbak erotis tadi. Sudah perbuat tidak senonok, diposting pula di media sosial. Warung yang viral itu ya, guys. Emak-emak yang terbakar amarah langsung gercep membakar kafe mesin ini. Untung saja tidak ada korban jiwa akibat pembakaran ini karena pengunjung kafe keburuk kabur dari lokasi. Pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini. Tapi, memang emak-emak sebaiknya konsultasi dulu sama pak polisi sebelum nekat membakar bangunan meskipun terindikasi sebagai tempat masuk. Karena akhirnya, kasus pembakaran kafe diselidiki petugas dengan memeriksa sejumlah saksi. Namanya The Power of Emak-Emak. Nggak cuma melulu soal pelanggaran pidana dan norma sosial. Unjuk rasa juga tidak luput dari kekeselan emak-emak kalau memang sudah menyenggol ketertipan. Gara-gara demo pakai bakar-bakaran asap dan ban bekas, sejumlah emak-emak ini nekat menyiram para pendemo pakai ember air. Jemuran pun pada bau. Rumah juga jadi sumpek gara-gara asap ban bekas pendemo. Otomatis bikin emak-emak kesel dong. Akhirnya emak-emak ini menyirami satu-satu para mahasiswa yang sedang berdemo. Namanya masih mahasiswa. Emak-emak sempat dilawan. Keributan pun terjadi. Polisi akhirnya turun tangan untuk menghindari keributan yang lebih besar. Kalau ditanya sih, emak-emak ini bilang mereka mendukung aksi mahasiswa asalkan tidak pakai bakar-bakar ban yang menimbulkan asap tebal dan masuk ke dalam rumah mereka. Para mahasiswa ini sebenarnya ingin membantu warga sih dengan demonya untuk menuntut pemerintah agar desa mereka di desa Rajang dialir listrik karena sudah puluhan tahun desa mereka kelab kulit. Tapi ya, karena caranya agak nyenggol kenyamanan emak-emak di sekitar lokasi justru jadi bumerang buat pengunjuk rasa. Basah-basah deh tuh kan? Tim TV One mengabarkan. Tim TV News Tim TV Tim TV selamat menikmati